Baik, imunisasi lengkap ini juga sudah tertuang dari program nasional, program Kemenkes ya bahkan sejak tahun 2022 itu sudah dilengkapi lagi jadi imunisasi lengkap itu termasuk hepatitis B, polio, kemudian BCG, DPT, HIV kemudian sekarang sudah masuk rotavirus dan juga pneumococcus ya untuk pneumonia kemudian ada juga Japanese Ancephalitis, campak rubella itu adalah program yang kita sebut imunisasi lengkap ya terutama imunisasi dasar sesuai dengan program Kementerian Kesehatan itu banyak banget ya dok? banyak, banyak jadi ada rentang waktu nggak sih dok pemberian imunisasi itu ketika baru saja lahir sudah diberikan imunisasi hepatitis B kemudian berikutnya akan diberikan imunisasi yang lainnya iya tentu, jadi... sesuai dengan perkembangan usianya kah atau bagaimana? jadi semua yang tadi saya sebutkan itu sudah tertuang di dalam jadwal imunisasi jadi yang saat ini itu ada, ada jadwal imunisasi sesuai dengan Kemenkes yaitu yang ada paling gampang mungkin ayah bundanya lihat di buku Pink ya itu sudah sesuai dengan program nasional, program Kementerian Kesehatan kalau kami di Ikatan Dokterana Indonesia itu sudah semua tertuang di jadwal imunisasi IDI yang terbaru itu tahun 2023 jadi imunisasi itu ada timelinenya jadi mana imunisasi yang dilakukan baru lahir kemudian di usia misalnya 2, 4, 6 bulan kemudian di usia 9 bulan dan seterusnya jadi memang ada timeline untuk imunisasinya jadi ada jadwalnya Pemberian imunisasi itu haruskah dengan kondisi sang anak atau sang bayi itu harus benar-benar sehat? bagaimana dengan ketika kondisi anak itu sedang tidak sehat? Oke, sebetulnya imunisasi itu ada yang disebut kontraindikasi ada kontraindikasi relatif maupun absolut gitu ya jadi memang kalau memungkinkan pemberian imunisasi itu diberikan pada anak yang sehat gitu tidak sedang sakit tapi ada beberapa kondisi misalnya seperti batuk pilek gitu seringkali orang tua akan takut ya bahwa anaknya imunisasi gitu batuk pilek gitu misalnya tapi sebetulnya tidak semua batuk pilek itu merupakan kontraindikasi tapi kalau misalnya batuk pileknya hanya ringan saja tidak sampai mengganggu anaknya tetap fit, anaknya tetap kondisinya baik tidak demam itu kita bisa tetap berikan imunisasi tapi kalau kontraindikasi mutlak misalnya ya kita memang sebaiknya menunda gitu satu memang anaknya sedang dalam kondisi sakit tertentu ya misalnya demam tinggi kah atau sedang dirawat dengan sakit misalnya sedang DB gitu ya memang tidak memungkinkan ya jadi hanya dilakukan pada anak sehat atau dia memang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang menekan sistem imun dalam jangka waktu panjang baik jadi itu kita sebaiknya tunda atau yang dengan komorbit tertentu misalnya anak dengan maaf kondisi misalnya high face seperti itu jadi ada pendampingan khususnya dan ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan pada kondisi itu gitu dengan penundaan itu akan berakibat bagaimana dengan sang anak sendiri nantinya dong? apakah tidak akan ada pengaruhnya? ya jadi imunisasi itu sebetulnya tidak bersifat satu titik waktu ya jadi dia bukan satu titik waktu tapi merupakan suatu durasi jadi kalau memang tidak bisa kita berikan di saat itu kita ada namanya jadwal catch up atau jadwal kejar jadi dibanding kita harus memikirkan ini imunisasi yang kita berikan saat ini lebih banyak risk atau benefitnya kalau misalnya lebih beresiko untuk dia misalnya dia sedang mengkonsumsi obat yang menurunkan sistem imun dia dia konsumsi lebih dari dua minggu gitu misalnya ya itu malah justru nanti menimbulkan bahaya buat dia bukan safety yang kita dapat gitu jadi mending sebaiknya kita tunda tapi kalau apa namanya jadi imunisasi itu memang dia ada jadwal catch up jadi tidak usah khawatir jadi misalnya ini nggak bisa nih dok anak saya lagi diare berat gitu harusnya hari ini jadwalnya imunisasi DPT tapi dia lagi diare berat demam gitu nggak apa-apa ya dok ditunda it's okay nggak apa-apa nanti kita akan bisa kejar ada masing-masing imunisasi ada jadwal catch upnya jadi tidak usah khawatir lebih baik mengejar dibandingkan di skip begitu saja iya dari